Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak hebat Bagaimana kabar kalian hari ini? Meskipun kalian belajar dari rumah Tapi bukuru harap kalian tetap semangat ya Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini Mari kita awali dengan bismillah Bismillahirrahmanirrahim Nah, pada video pembelajaran hari ini Kita akan belajar tema 7 Subtema 1 Muatan PPKM Tujuan pembelajaran hari ini 1. Siswa mampu menelaah faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa 2. Siswa mampu memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia Masyarakat Indonesia Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk Yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya Keberagaman tersebut merupakan ciri khas Dan menjadi identitas bangsa Indonesia dengan negara lain Ada beberapa faktor penyebab terciptanya Masyarakat yang majemuk di Indonesia Yaitu 1. Faktor letak geografis negara Indonesia Yang dilalui garis katolistiwa 2. Indonesia terletak di jalur persimpangan Transportasi laut dunia Karena berada di antara benua Asia dan benua Australia Serta terletak di antara samudera pasifik dan samudera India Faktor yang kedua Faktor sejarah Indonesia Yaitu adanya percampuran budaya asing Kedatangan bangsa penjajah yang cukup lama Dan berbaur dengan masyarakat Maka secara perlahan menciptakan budaya baru Faktor ketiga Faktor keberagaman Kenampakan alam di Indonesia Karena wilayah Indonesia terdiri di Pulau-pulau Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau Mengakibatkan masyarakat antar pulau sulit berhubungan satu sama lain Sehingga Setiap pulau terisolasi Mengembangkan cara hidupnya masing-masing Berdasarkan kondisi alam di pulau tersebut Faktor keempat Yaitu faktor keturunan Faktor keturunan dibedakan menjadi dua Yakni ras dan suku Ras adalah salah satu pengelompokan manusia Berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum Masyarakat Indonesia dibedakan menjadi empat kelompok Yaitu ras Papua Melanezoid Ras Nekroid Ras Wedoid Dan Ras Mongoloid Suku adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain Berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan khususnya bahasa Memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia Semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda II pada 27-28 Oktober 1928 Kongres Sumpah Pemuda II merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda I Kongres Sumpah Pemuda II menghasilkan sebuah sumpah persatuan yaitu Sumpah Pemuda Perhatikan gambar berikut Berikut ini adalah gambar anggota PPPI yang merumuskan Sumpah Pemuda Perhatikan Sumpah Pemuda berikut Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Perbedaan antar suku di Indonesia Perbedaan antar suku di Indonesia terletak pada bahasa Adat istiadat Serta sistem kekerabatan 1. Adat istiadat Adat istiadat meliputi upacara adat Dan kebiasaan-kebiasaan lain yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh suatu suku 2. Bahasa daerah Bahasa daerah setiap suku digunakan dalam kehidupan sehari-hari 3. Sistem kekerabatan Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianud oleh suku bangsa tertentu Berdasarkan garis ayah atau patrilineal Atau garis ibu matrilineal atau keduanya Seperti contoh Suku Minangkabau yang menurun sistem kekerabatan dari garis ibu Upaya-upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada sebagai pengikat bangsa dan bukan pemecah persatuan Oleh sebab itu, sebagai warga negara kita memiliki tugas dan tanggung jawab Untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut Kita dapat mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya dengan melakukan hal-hal berikut 1. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, ras, dan agama 2. Menerima dan menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat, dan agama orang lain 3. Tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku budaya lain Ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah Turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu 1. Faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia antara lain 2. Letak geografis negara Indonesia 3. Faktor sejarah Indonesia 4. Faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia 5. Faktor keturunan Kesimpulan yang kedua yaitu Perbedaan antara suku bangsa di Indonesia hanya terletak pada bahasa, adat istiadat, dan sistem kekerabatan Kesimpulan yang ketiga yaitu Peristiwa Sumpah Pemuda mengajarkan bahwa perbedaan bukan untuk pemecah bangsa Namun sebagai pemersatu bangsa kita Nah, oleh karena itu kita wajib mempertahankan kemerdekaan dan persatuan dalam keberagaman tersebut Nah, anak-anak demikian pembelajaran hari ini Mari kita akhiri dengan hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.